Intro Sebanyak 500 peserta apel siaga lawan narkoba dalam rangkap peringati hari anti-narkotikan internasional tahun 2018 memadati kawasan Danau Sunter Selatan, Kecamatan Tanjung Priok, Selasa, 17 Juli 2018. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Junaidi, mengatakan perlu strategi khusus dalam penjagaan peredaran narkoba. Masyarakat harus ikut serta dalam penanggulangan bahaya narkoba, terutama generasi muda. Sinergitas dengan semua unsur harus terus ditingkatkan sehingga aksi pembelanggahan narkoba yang sesuai harapan, di bawah Junaidi saat berkintang sebagai pembina apel siaga lawan narkoba di kawasan Danau Sunter Selatan. Atas nama pemerintah kota administrasi Jakarta Utara, dia mengucapkan terima kasih kepada jajaran BNM Kota Jakarta Utara telah melakukan melangkah serius untuk menangani bahaya narkoba. Sekuat tenaga, kita bersinergi untuk menangani bahaya narkoba di wilayah Jakarta Utara. Saya berikan dukungan penuh terhadap program BNM yang bergerak bersama untuk mencegah peredaran narkoba hujarnya. Sedangkan rangkaian kegiatan peringatan ANI kali ini, meliputi pembacaan hikrat narkoba sebagai wujud komitmen bersatu. Kemudian penghargaan kepada para penggiat narkoba, pemustahan barang narkoba, melepas 1.500 balon air, pameran, dan atraksi jet ski. Lalu, tim liputan komitmen di Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!